Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikurtur Nah pada kesempatan video kita kali ini adalah video update terakhir Untuk tanaman melon yang kita tanam di halaman rumah ya teman-teman ya Nah ini barusan kita petik melonnya Kemudian saya jelaskan teman-teman Di bagian sini ya Di bagian sini ini yang saya mitrasa waktu itu Ternyata gagal ya Waktu kena hujan-hujan kemarin gagal Dia banyak kena jamur ya Kena jamur, embun bulu Seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini embun bulu Kemudian merambat airnya pohonnya mati Buahnya enggak bisa besar Nah kemudian Yang di bagian sebelah sini Itu juga kena embun bulu juga Jadi kemarin ini Usia 45 hari Itu sudah saya hentikan Untuk penyeprayan pesticida Ya insektisida atau fungisida Saya biarkan Jadi Seperti apa sih jamurnya itu ya Kalau udah kena itu seperti apa Ternyata memang serangannya cepat banget ya Cepat banget Hasilnya melon itu Kurang besar Ada yang besar Ada yang kecil Nah tapi kalau untuk Apa ya Lebih aman Lebih awet yang mana Itu pakai lanjaran Daripada yang Sistem semi telasah Kalau menurut saya ya teman-teman ya Nah ini juga kemarin Sudah enggak pernah kita pupuk ya Kemudian Ini sudah yang kita petik Teman-teman ya Nah ini di arco Jadi ini hasil melon Hasil melon Dari Dua baris Yang sebelah sana kan mati semua Dua baris Jadi hanya dua baris ini Kemudian Masalahnya lagi itu Di melon itu banyak teman-teman ya Ternyata Setelah berbuah itu Ternyata banyak masalah Nah seperti yang kalian lihat disini Kayaknya mulus ini Tapi ternyata Berlubang Busuk Dia kemasukan Hama Lalat buah teman-teman Nah seperti ini Kemudian Melon ini Usianya itu saat ini Sebenarnya masih 64 hari Teman-teman Jadi belum sampai 70 Tapi kenapa kita petik Yang pertama Rasanya sudah lumayan manis Dan yang kedua Saya ingin tanam melon lagi Di halaman ini ya Saya ingin tanam lagi Dengan benih yang kemasan Nah kemudian Gimana sih cara mengetahui Melon itu sudah manis atau belum Yang pertama dari usia Kemudian yang kedua Kemarin dari teman ya Teman yang ngomong Katanya melon itu Kalau manis itu Dia bagian tangkai sini Sudah pecah teman-teman Nih Seperti ini Nah dia udah retak-retak Seperti ini Itu tandanya sudah Manis Katanya begitu Nah kemudian Nah kemudian untuk Pematikannya sendiri ya teman-teman ya Itu seperti biasa Jadi dipotong bagian sini Nah sama sini ya Jadi dia membentuk huruf T Teman-teman ya Nah jadi membentuk huruf T Seperti ini Nah seperti ini ya Ini Kalau kalian Apa Yang Tanam-tanam melon Sekala luas Dia pematikannya seperti ini Jadi gak langsung Apa ya Gak langsung di Pangkal batangnya Pangkal buahnya Gak Tapi seperti ini Nah hasil pematikannya Seperti ini teman-teman Nih Oke Nah ini busuk Ada banyak teman-teman yang busuk Jadi kemarin saya gak nyemprot Itu banyak yang kena busuk buah ya Busuk buah karena Penyakit lalat buah sebenarnya ya Nah itu banyak Nah ini hasilnya Alhamdulillah Kita tanam di halaman rumah Masih dapet melon Dan ini sebagian teman-teman Ya itu kemarin-kemarin Sudah dipetik beberapa Jadi ada saudara datang Kita ambilkan melon Ada teman datang Kita ambilkan melon Mereka karena ngeliat melon Jadi pengen Kita ambilkan Padahal sebenarnya gak manis-manis banget Tapi karena Mereka penasaran Ya kita ambilin melonnya Jadi sisa dari yang kemarin-kemarin Ini teman-teman sisanya Nah teman-teman Jadi melon-melon ini itu Gak semuanya besar-besar ya Ada yang kecil-kecil juga Jadi Seperti ini nih Nih Dia hanya kecil hanya segini Nih Dia hanya kecil ya Sekurang ini Ada yang Lumayan besar Seperti ini ya Nah seperti ini besar Kita akan Coba Buka ya Yang ini Jadi kalian Pasti pengen tahu Melon Kecil-kecil gini Apa ya Ada rasanya gitu ya Apa ya mateng gitu Oke kita coba ya teman-teman ya Nah kita akan Coba buka ya Melon yang ini Kira-kira Apa namanya Hasilnya itu gimana Sudah kelihatan tuh Teman-teman Oren Oren ke kuning-kuningan Atau kuning ke oren-orenan Tentalah terserah Pokoknya seperti itu Ini kecil ya Kita buka Dalamnya Bim Salah Bim Nah Seperti ini teman-teman ya Ini Hasilnya Nah Seperti ini Kemudian Kita coba Rasain ya Manis apa enggak Melonnya kecil sih Tapi warnanya Lumayan bagus Kita coba dulu ya Manis enggaknya Manis ternyata teman-teman ya Jadi walaupun Bentuknya kecil Asalkan dia mateng ya Dalam arti umurnya cukup Itu rasanya manis teman-teman Kalau teman-teman enggak percaya Teman-teman bisa datang sini Dan cobain Selama melonnya masih ada Nah kita cobain ya Lagi Ternyata manis Ini yang kecil ya teman-teman ya Sekarang Kita coba yang ukurannya agak Besar Seperti ini ya Kita coba Apakah dalamnya juga bagus Seperti itu Penasaran Panen melon sendiri Makan sendiri teman-teman Ini ceritanya Kelihatan belum Orang-orangnya Di atas sedikit ya Oke Kita buka lagi Simsalabim Wow Mantap ini kayaknya Saya coba dulu ya teman-teman ya Melonnya ini Kira-kira manis atau enggak Ternyata lebih manis Daripada yang kecil ini tadi Ya Nih Jadi melon yang besar itu tadi Ternyata Lebih manis Daripada yang kecil ini Saya enggak tahu kenapa Kalau kalian lihat warnanya ya Sama aja sih Orang-orang juga Tapi rasanya itu Lebih manis yang besar ini Jadi kalau teman-teman Panen melon Dengan ukurannya itu Yang bagus memang lebih besar ya Makanya kenapa Melon itu ada Grid-grid-grid itu tadi Saya dulu pikirnya Kecil itu Apa Dibuat grid B atau C Itu karena ukurannya kecil Ternyata memang Rasanya pun beda Kalau menurut saya sih ya Manis yang besar ini Daripada yang kecil Manis banget teman-teman Kalau Bilang tentang brick ya Jadi melon itu kan Manis atau enggaknya Tergantung dari bricknya Brick 10 Brick 12 13 Nah kebetulan saya Enggak ada alat itu Teman-teman Jadi Kita hanya buka Rasain Jadi antara Membedakan ini sama ini Yaitu hanya dirasain aja Mana yang manis Kalau dilihat-lihat dari sini Itu lebih orang yang ini Sebenarnya warnanya Daripada yang ini Tapi rasanya lebih manis yang ini Daripada yang ini Nah jadi kalau ngomongin brick Kita enggak tahu ya Karena enggak ada Yang jelas Ngetesnya hanya dari Kita makan sendiri Atau teman-teman makan sendiri Nah Oke teman-teman Cukup sekian ya Video kita selama ini Dari awal Tanah melon di halaman rumah Dan yang perlu kalian ketahui Untuk belajar tanah melon Itu kalian enggak perlu Beli bibit kemasan Ya Jadi yang seperti saya ini Saya ini dikasih sampel Ternyata Sama teman saya itu Ini hanya benih turunan Teman-teman Dia beli melon di hipermark Kemudian bijinya dijemur Kata dia Terus dikasihkan ke saya Suruh nanam Ya ini hasilnya Ini melon turunan ya Atau bisa dibilang F2 Nih hasilnya seperti ini teman-teman Melon turunan Atau melon F2 Nah hasilnya seperti ini Sudah lumayan ya teman-teman ya Hasilnya Kalau kalian tanam F1 Kemungkinan bisa lebih bagus Tapi kalau kalian ingin belajar Ingin belajar tanam melon aja Itu kalian enggak harus beli F1 Pakai F2 saja Jadi untuk F2 itu Kelemahannya adalah Buah enggak seragam Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang netnya sempurna Ada yang netnya enggak sempurna Nah hanya seperti itu sih perbedanya Kalau untuk tanam skala luas Saya enggak nyarankan kalian untuk pakai F2 Tapi kalau untuk skala rumahan Kalian ingin mencoba tanam di rumah Itu kalian bisa pakai bibit turunan Kalian beli melon di pasar Yang pasti melonnya harus mateng ya teman-teman ya Harus mateng Kemudian kalian semai Kalian tanam Kalian bisa makan melon itu lagi ketika panen Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa bagaikan ke teman-teman yang lain Dan rencananya Kita akan tanam melon lagi Dengan benih F1 di lahan ini juga ya Kita tumbang sarikan dengan daun bawang rencananya Jadi nanti akan kita bongkar Kita olah tanah lagi Kita tanam melon yang benih dari kemasan F1 Tumbang sari dengan daun bawang Oke cukup sekian Terima kasih sudah mengikuti video kita dari awal Tanam sampai dengan hari ini Dan mudah-mudahan kalian bisa belajar Bersama dengan kita disini Karena kita juga baru pertama kali tanam melon Dan seperti ini hasilnya Itu sudah sangat puas Dalam arti ketika kita tanam Ketika kita bisa panen Itu sudah puas Walaupun hasilnya seperti apapun itu Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikurtur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!